Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropak Sobat pada hari ini saya akan melakukan pemangkasan pada tanaman durian Di depan saya ini adalah pohon durian jenisnya musangking Usia tanam nanti bulan 9 masuk 2 tahun Karena penanaman dulu bulan 9 tahun 2020 Pupuknya 90% organik Pernah saya berikan pupuan organik yaitu NPK Hanya satu genggam saja sobat Selain itu hanya kompos daun-daunan dan juga kohe kambing Ataupun kohe sapi Sobat bisa melakukan pemupukan terlebih dahulu Baru dipangkas atau dipangkas dulu baru dipupuk Menurut saya sama saja sobat ya Yang penting di bawah itu jangan sampai kehabisan makanan pohonnya Nah sebelum kita lakukan pemangkasan Kita harus pahami dulu bahwasannya tanaman durian itu Buahnya bukan di ujung Tidak seperti alpukat, mangga, kelengkeng, bukan Tetapi buah durian itu menggantung pada cabangnya sobat Ya ini di cabang-cabang sekunder maupun tersiernya Nah ini sobat Kita anggap ini batang primer ya Inilah yang kita sebut dengan sekunder Walaupun sebagian juga ada yang menyebutnya Ini adalah cabang primer Ya itu masalah istilah saja lah Yang penting sobat paham bahwasannya Ini saya katakan primer Kemudian ini adalah sekunder Nanti buah durian itu Bukan muncul pada batang primernya Bukan pula di ujung-ujung cabangnya Bukan Tetapi nanti buahnya itu muncul menggantung di sini sobat Di cabang sekunder ini Dan juga cabang-cabang tersiernya Yang seperti ini Jadi yang kita butuhkan Bukan ujungnya yang banyak Tetapi bagaimana cabang sekunder ini Dan tersiernya cepat membesar Ini ya Beda dengan alpukat Ataupun mangga Kita membutuhkan ujungnya yang banyak Karena buahnya di ujung Kalau ini enggak Nah itulah yang harus kita pahami Karena nantinya pemangkasan itu berkaitan dengan Pembesaran cabang-cabang sekunder dan tersiernya Kemudian yang kedua Yang harus kita perhatikan Model apa yang kita tiru Yang kita adopsi Apakah model central leader Ataukah model open face Ini sudah pernah kami bahas pada beberapa video sebelumnya Baik itu di tanaman mangga Ataupun alpukat Sama saja ya Kalau central leader itu batang tunggal sobat Dari bawah ya Dari bawah itu satu Ke atas lurus Itu namanya central leader Kemudian kalau dari bawah sudah bercabang Misalkan ini enggak ada ya Ini batang primer ini enggak ada Dipotong Hanya bercabang dua seperti ini Ataupun tiga Itulah yang disebut dengan open face Nah yang akan saya contohkan ini Adalah model central leader Tetapi sebenarnya tidak murni central leader sobat Nanti akan saya ubah menjadi model modified central leader Jadi batang bawahnya tetap tunggal Tetapi disitu nanti akan saya buat bercabang Tujuannya apa? Supaya pohonnya tidak terlalu tinggi Beda ketika sobat menanam Ingin pohonnya tinggi sampai 10 meter Sampai 20 meter Ya silahkan batang tunggalnya Dipelihara terus ke atas Tapi saya ingin pohon ini Tidak terlalu tinggi Makanya saya menggunakan Model modified central leader Jadi nanti sobat yang nonton video ini Tidak bisa serta-merta diterapkan 100% pada pohon yang sobat miliki Sobat harus lihat dulu bagaimana model pohon yang sobat punya ya Kalau modelnya seperti ini sama ya sobat bisa tiru cara ini Nah pada model batang tunggal Itu setiap tingkatan Biasanya kita pelihara 4 Ataupun minimal 2 Seperti ini sobat Ini ya setiap tingkatan Ini tingkat pertama Hanya muncul 2 cabang saja kanan kiri Seharusnya disini 4 sobat Tapi dulu tidak muncul tidak apa-apa Tidak jadi masalah 2 ini Nanti kita perbanyak disini sobat Kita buat bercabang 2 lagi Ini tingkat yang pertama Kemudian di atasnya lagi Setelah kurang lebih 60 cm ataupun 70 cm Itu ada tingkatan kedua Ini kita sebut tingkatan kedua sobat Nah kenapa saya bahas tingkatan dulu Karena ketika sudah ada 4 arah Ya misalkan ini 1 2 3 Dan di belakang itu ada 4 Maka selain 4 itulah yang kita pruning Makanya saya jelaskan terlebih dahulu sobat Mengenai model pohonnya Dan juga tentang tingkatannya Karena ini berkaitan dengan Apa yang harus kita pangkas Baik sekarang saya masuk pada pemangkasan Supaya sobat lebih paham lagi Yang pertama kita perhatikan Batang primer dulu sobat Tingkat pertama Kita lihat Harusnya ada 4 arah ya 4 arah yang berlawanan Misalkan ini timur Ini arah ke barat Harusnya ada yang ke arah utara Ataupun selatan Nah selain 4 arah itu Maka harus kita buang Jadi yang pertama kita pangkas adalah Cabang-cabang kecil Di setiap tingkatan Yang keluar dari batang primer ini Yang arahnya itu sudah sama sobat Misalkan ini sudah ke arah timur ya Ada lagi kecil ke arah timur Nah ini kita buang saja Kita sisakan kurang lebih 1 cm ya Dari batang primernya itu Nanti ini akan mengering Dan patah Tidak ada lagi Kita pindah pada tingkatan yang kedua Di tingkatan yang kedua ini Kita cek Tadi sudah saya sampaikan Sudah ada 4 arah yang berlawanan Ini arah timur Utara Ini arah selatan Kemudian yang itu arah ke barat Maka selain dari 4 arah itu Cabang-cabang kecil lainnya Kita buang saja Tapi sobat harus ingat Pemangkasan pada batang primer ini Pastikan batang primernya Sudah kokoh sobat ya Sudah tegak berdiri seperti ini Dulu cabang-cabang kecil ini Masih saya manfaatkan Untuk memperbesar Batang primernya Nah sekarang Batang primer sudah besar Cabang sekunder Di setiap tingkatan juga Sudah ada 4 arah yang besar Maka ini saya buang saja sobat Buang 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 Nah ini sudah ada 4 arah Ini yang akan kita pelihara sobat Yang kedua Masih di batang primer Sobat cek Jika ada muncul tunas air Seperti ini sobat Ini yang disebut dengan tunas air Tunas air itu Tunas yang arahnya ke atas Seperti ini Ini kalau dibiarkan Biasanya pertumbuhannya sangat cepat Bisa mengalahkan batang utamanya sobat Maka ini harus segera dibuang Tunas air Oke Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Masih di batang primer Ya ini cabang yang terlalu dekat dengan tanah Seperti ini sobat Ini kecil ya Sudah terlanjur kecil Kalah dengan cabang di atasnya Yang sudah besar Yang cabang kecil ini Sudah tidak dapat sinar sobat Ini kalau pun dibiarkan Tidak akan maksimal pertumbuhannya Panjangnya juga sudah kalah Besarnya juga sudah kalah Dan terlalu dekat dengan tanah Kalaupun nanti berbuah Buahnya nanti bisa menyentuh tanah Bisa-bisa malah akan menjadi tempat penyakit sobat Akan menjalar dari tanah naik ya Maka ini lebih bagus kita buang saja Oke Jadi cabang pertama ini dari tanah Ketinggiannya kurang lebih 80 cm lah Masih sangat pendek Sepinggang Sekarang yang keempat Kita pindah pada cabang sekunder Yang perlu kita buang adalah Cabang-cabang kecil Seperti ini Yang terlalu dekat dengan batang primer sobat Kenapa harus dibuang Ini sudah tidak dapat sinar Sudah ketutupan dengan Dahan-dahan yang ada di atasnya Sudah tidak dapat sinar Sudah tidak bekerja dengan maksimal Dan kecil-kecil seperti ini Juga tidak akan produktif sobat Ini lebih bagus kita buang semuanya Terlalu dekat dengan Batang primer Nah kalau dahan kecil Masih kecil-kecil ya Potong rapat tidak masalah sobat Tapi kalau besar seperti ini tadi Kita sisakan 1 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!